Intro Belakangan tengah ramai di media sosial, video penganyayaan yang dilakukan sejumlah pelajar bermotor terhadap seorang wanita tua di Tapanuli, Selatan, Sumatera Utara. Polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berjumlah 6 orang itu. Dari hasil pemerisaan, ternyata pelaku tak hanya sekali melakukan aksi penganyayaan tersebut. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah pelajar laki-laki mengenakan pakaian seragam pramuka melintasi sebuah jalan dengan menggunakan motor. Terlihat nomor polisi kendaraan yang digunakan para pelajar tersebut berpelat T. Mereka kemudian berhenti di dekat seorang wanita tua. Namun tak berapa lama, seorang dari mereka langsung menendang wanita itu hingga tersungkur. Lokasi kejadian berada di kawasan Jalan Panumpuan, Tapanuli, Selatan. Tak berselang lama dari viralnya video, polisi langsung menangkapkan 6 pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Mereka adalah IH, ZA, VH, AR, RM, dan ASH. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni menjelaskan, ini bukanlah aksi pertama bagi para pelaku. Sebelumnya, pelaku melakukan hal serupa pada bulan September lalu. Imam menjelaskan, saat kejadian para pelajar tersebut ternyata bolos sekolah. Mereka kemudian iseng hendak membeli rokok pada korban. Namun seorang pelaku tiba-tiba menendang korban hingga terjatuh. Saat ini para pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sementara korban diduga adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODKJ. Polisi pun akan membawa korban ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kejiwanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!